Sugeng Enjang, halo selamat pagi pemirsa. Hari ini Senin 17 Februari 2020, saya Mehdi Damayanti kembali menjumpai Anda dalam seputar INews Yogyakarta. Kami telah menyiapkan serangkaian informasi menarik untuk Anda di antaranya. Puncak peringatan Hari Pers Nasional ke-53 dan HUD RSPD Kabupaten Kelaten diperingati dengan kegiatan sosial dan Sarasehan. Sarasehan digelar di gedung RSPD Sunan Pandanaran dengan materi peran dan fungsi pers. Ayo wisata ke Kelaten! Kelaten keren! Puncak peringatan Hari Pers Nasional ke-53 tahun 2020 dan hari ulang tahun RSPD Kelaten diselenggarakan di gedung RSPD Sunan Pandanaran. Acara dihadiri seribu tamu undangan berbagai kalangan dan bupati yang diwakili asisten satu sekda Kelaten, Dr. Roni Rukimto, dan Ketua DPRD Kelaten. Puncak peringatan Hari Pers Nasional di Kelaten diisi dengan sosialisasi akan peran pers di masa lampau dan masa sekarang di era digital. Di mana peran media atau jurnalis terverifikasi dan berbadan hukum. Saya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kelaten beserta jajaran pimpinan dan segenap aparatur sipil negara pada Pengadilan Negeri Kelaten mengucapkan selamat Hari Pers Nasional yang ke-74. Sesuai tema bahwa prestasi tanpa publikasi kurang berarti saya padukan dengan pelayanan publik Pengadilan Negeri Kelaten harapan kami bahwa Hari Pers Nasional dan rekan-rekan para jurnalis mampu menyuarakan keadilan untuk semua. Justice for all. Peran media juga harus memberi edukasi atau pendidikan, memberi informasi akurat dan memperkuat nasionalisme, serta sebagai hiburan. Dalam kesempatan ini, turut dikelar kegiatan sosial seperti pemberian bantuan kepada sejumlah pelajar, fakir miskin, dan warga kurang mampu. Kegiatan juga diisi pelayanan publik, mulai pemeriksaan kesehatan gratis, nodo darah, duk capil, dan penanaman pohon di Bukit Sidokuro, Katen. Kami jajaran di Sepadpura Kabupaten Katen mengucapkan H.U.T. Pes Nasional ke-74 ayo wisata ke Kelaten. Kelaten keren! Kami keluarga besar bagian humas Sekretariat Daerah Kabupaten Katen mengucapkan selamat Hari Pes Nasional ke-74 tahun 2020. Semoga Pes mampu membangkitkan semangat optimisme masyarakat dalam rangka membangun Kabupaten Katen yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Puncak peringatan Hari Pes Nasional dimeriahkan kesenian campur sari dan tarian oleh seniman dari Dewan Kesenian Kabupaten Katen. Bagaimana negeri Katen? Yes, we can! Pelayanan publik? Yes! Dari Kelaten, Seful FND, ANews melaporkan.